Telepon merupakan kombinasi dari dua bidang keilmuan, yaitu listrik dan akustik. Meskipun penemuan telepon biasanya dikreditkan kepada Alexander Graham Bell, banyak penemu yang bekerja pada masalah yang sama sepanjang tahun 1860-an dan 1870-an. Sebagai contoh, Elisa Gray mengajukan permohonan patent untuk perangkat yang sama hanya beberapa jam setelah Bell melakukannya. Meskipun dasar-dasar listrik sudah dipahami pada tahun 1830-an, tak seorang pun menyarankan transmisi suara secara elektrik sampai tahun 1854. Telepon sendiri ditemukan pada tanggal 10 Maret 1876 pada saat Graham Bell berbicara dengan rekannya dan mengucap, Mr. Watson, kemarilah, aku ingin melihatmu. Telepon beroperasi dengan prinsip-prinsip sederhana. Corong telepon berisi lapisan logam tipis yang dipisahkan dari elektroda oleh rintangan tipis yang terhubung ke kabel yang membawa arus listrik. Ketika seseorang berbicara ke mikrofon, getaran akustik membuat lapisan logam terdorong lebih dekat ke elektroda sehingga menghasilkan variasi tegangan. Dalam proses ini terjadi konversi dari energi akustik ke energi listrik. Dan agar tidak terjadi distorsi, kabel telepon harus memiliki lapisan isolator yang baik. Pada tahun 1627, dalam bukunya New Utopia, Francis Bacon menyebut adanya kemungkinan untuk mentransmisikan suara manusia pada jarak jauh. Banyak sejarawan menganggap buku Bacon merupakan referensi pertama untuk perangkat telepon masa depan yang disebut telepon. Sayangnya, Bacon belum memiliki pengetahuan ilmiah yang cukup untuk mewujudkan idenya menjadi kenyataan. Kini, setiap aspek kehidupan manusia seakan tidak bisa terpisahkan dari penggunaan telepon, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga urusan bisnis. Prinsip dasar telepon tetap tidak mengalami perubahan dari awal ditemukan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!